Pemirsa bulan suci ramadhan juga mendatangkan berkah bagi petani bunga mawar di Magetan, Jawa Timur. Iya, tidak hanya valentine ya. Sebab omset mereka itu naik hingga 4 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Coba kita simak informasinya. Coba kita simak informasinya. Bunga mawar miliknya meningkat hingga 4 kali lipat dibandingkan hari biasa. Di saat Ramadan, Sarni mampu menjual 400 wadah setiap harinya. Selain permintaan meningkat, harga bunga mawar juga semakin naik. Biasanya, setiap wadah dijual seharga Rp30.000 hingga Rp50.000 setiap tenggoknya yang berisi 1,5 kg bunga mawar. Kini naik menjadi Rp175.000 hingga Rp300.000 per tenggoknya. Bunga mawar tersebut biasanya digunakan warga untuk campuran tabur bunga pada saat ziarah makam. Meningkat. Berapa peringkatannya? 4 kali lipat. Kalau di luar Ramadan berapa banyak biasanya permintaan? Sekitar 100 tinggok, 100 wadah. Kalau di luar Ramadan berapa? Sampai Rp400.000. Kalau di harga gimana, Bu? Harganya lebih tinggi untuk hari-hari biasa Rp30.000 sampai Rp50.000 per adah. Kalau menjalankan Ramadan ini, sementara ini sampai Rp175.000. Nanti mendekati Ramadan, 3 hari menjalankan Ramadan, mungkin sampai Rp300.000. Tidak hanya dibeli warga Magetan, bunga mawar tersebut juga dikirim ke wilayah Jawa Timur lain hingga Jawa Tengah. Banyak pembeli datang membeli langsung lantaran harganya yang lebih murah dibanding bunga mawar di pasaran. Lebih murah, langsung ketemu sama pemiliknya. Juga langsung dikepulsi sendiri? Iya, langsung bisa ketemu sama pemiliknya. Kalau di sini harganya gimana? Harganya lumayan, mas. Agak miring gitu ya? Agak miring. Permintaan bunga mawar diperdiksi akan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Mendatang. Dari Magetan, Jawa Timur, Rizal Falevi, MGM.